Dalam menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, pemerintah kota Jambi akan menggelar karnaval dan takbir keliling bersama masyarakat kota Jambi yang akan dipusahkan di Taman Pedestrian Jomblo, Tugu Jam, Kota Baru pada Sabtu malam. Takbir keliling bersama masyarakat untuk mengorganisir adanya takbir keliling dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga akan diadakan lomba mobil hias. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kota Jambi tahun ini juga kembali akan menggelar sholat Hari Raya Idul Fitri di lapangan kantor wali kota Jambi. Yang akan bertindak sebagai khotib adalah Dr. Randes Haji Nurman Kardi dan Ahmad Wadai Al-Hafiz sebagai imam. Sholat id dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Wali kota Faisya mengundang seluruh masyarakat kota Jambi untuk bersama-sama melakukan sholat id di lapangan kantor wali kota Jambi. Surahan Kecamatan termasuk SKPD juga untuk sama-sama nanti keliling mengadakan malam takbiran dan juga kami siapkan perlombaan mobil hias masing-masing. Nanti ada hadiahnya masing-masing. Sholat id kami juga mengundang masyarakat dan juga Porkom pindah juga sama-sama sholat id di lapangan kantor. Bahtiar AB, Jambi TV